Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang patologi birokrasi. Kalau pada video sebelumnya saya menyampaikan tentang apa itu konsep dasar birokrasi. Kemudian bagaimana citranya birokrasi di masyarakat kita. Kemudian dilanjutkan bagaimana birokrasi itu menerapkan nilai-nilai publik. Dan sangat berkait dengan dua hal di atas, citra dan nilai publik itu. Maka kali ini saya akan menjelaskan tentang patologi birokrasi. Karena ketika birokrasi berusaha memperbaiki citranya atau menerapkan nilai publik. Saat mungkin ada kendala, salah satu kendalanya adalah patologi birokrasi ini. Saya akan share screennya. Ya inilah powerpointnya. Saya mulai dari referensi yang saya ambil. Yang pertama, karya monumental dari Gerard A. Gaiden. Menulis jurnal yang berjudul What Really Is Public Mall Administration? Jadi, apa kesalahan-kesalahan di dalam public administration? Itu sebenarnya apa? Ini sudah dimuat di jurnal internasional ya. Public Administration Review. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, buku berbahasa Indonesia dari Profesor Sondang Siagian. Ini juga buku monumental ya. Berjudul Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan Terapinya. Kemudian materi berikutnya saya ambil dari presentasi yang tersebar di internet. Yang sudah di-share di slideshub.com. Ini saya ambil. Kemudian dijadikan diramu menjadi satu file presentasi yang saya jelaskan kali ini. Dan ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai insan akademis yang harus selalu menampilkan sumber-sumbernya. Kita mulai dari konsep patologi. Konsep patologi sebenarnya ini berasal dari kedokteran. Di dalam dunia kedokteran, kita mengenal patologi yang berarti penyakit yang menyerang organ manusia. Sehingga organ manusia yang diserang itu tidak berfungsi atau terganggu fungsinya. Jadi sudah tidak 100% lagi fungsi dari organ tersebut. Karena ada penyakit yang menyerang. Nah kita analogikan patologi di dalam kedokteran ini dinamakan patologi birokrasi. Sehingga kalau kita masukkan definisi dari kedokteran ke dalam definisi birokrasi. Maka patologi birokrasi adalah penyakit yang menyerang birokrasi. Sehingga birokrasi atau organisasi tersebut tidak berfungsi secara normal. Atau bahkan bisa mati atau terganggu. Minimal terganggu fungsinya. Dan yang pengkaji banyak patologi birokrasi tentu saja saya sampaikan tadi. Gerald Gaiden dan Sondang Syagian. Dan Gaiden ini menamakan patologi birokrasi. Di dalam jurnal yang saya sampaikan tadi. Namanya biropatologis. Sehingga kok di Indonesia disebut sebagai patologi birokrasi. Karena merunut pada Gaiden. Yang menamakan biropatologis. Atau biropatologis. Ini konsep dasar dari patologi birokrasi. Yang intinya adalah berasal dari konsep kedokteran. Kita lanjutkan. Kenapa muncul patologi birokrasi? Dan pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa karakteristik dari birokrasi. Menurut Max Weber. Ada enam karakteristik. Dan ini menjadi sorotan dari Gaiden. Yang menjadikan alasan kenapa muncul patologi birokrasi. Dikatakan oleh Gaiden. Enam karakteristik birokrasi Weber. Yang pada awalnya dirancang. Supaya birokrasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi kenyataannya justru menimbulkan berbagai penyakit. Yang membuat birokrasi mengalami disfungsi. Atau ketidakberfungsian. Jadi apa penyebabnya adalah karakteristik birokrasi Weber tadi. Kenapa muncul penyakit? Itu menurut Gaiden. Dikatakan oleh Gaiden. Struktur birokrasi Weberian memiliki berbagai masalah internal. Masalah internal ini ada pada tingkat yang berpotensi. Menyebabkan birokrasi mengalami difungsi. Kita tahu di dalam birokrasi Weber itu bertingkat-tingkat hirarki. Masalah internalnya itu ada di tingkat-tingkat tertentu itu. Kemudian Gaiden menelanjutkan. Setiap aspek dari struktur birokrasi. Selain memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi. Karena asal-muasal lahirnya birokrasi kan supaya efisien dan kinerja birokrasi meningkat. Sehingga aspek dalam struktur organisasi itu diharapkan meningkatkan efisiensi dan kinerja. Tetapi menurut Gaiden bukan selalu seperti itu. Karena struktur birokrasi juga memiliki potensi untuk menciptakan, melahirkan penyakit birokrasi. Dan ada pertanyaan menarik di sini. Kapan dan bagaimana struktur birokrasi itu menciptakan penyakit birokrasi? Ini jawabannya. Gaiden menawarkan suatu kurve teori C birokratisasi. Teori C birokratisasi yang dinamakan parabolik teori of birokrasi. Parabolik teori of birokrasi. Ini gambarnya. Sisi kiri itu ada kinerja. Sisi kanan itu birokratisasi. Dan ini dimulai dari adanya salah duga. Adanya salah duga. Dimana orang itu banyak menduga bahwa hubungan antara birokratisasi dengan kinerja itu bersifat linier. Bersifat linier. Semakin tinggi birokratisasi, semakin rigid struktur organisasi tentunya. Semakin formal organisasi, itu birokratisasi. Maka akan semakin tinggi kinerjanya. Itu anggapan orang yang salah. Anggapan orang tadinya seperti itu, tapi menurut Gaiden itu salah. Karena belum tentu semakin tinggi birokratisasi atau semakin tinggi penerapan karakteristik birokrasinya Weber, akan semakin tinggi kinerja, itu bukan seperti itu. Bukan linear seperti itu. Makanya Gaiden itu memperkenalkan konsep titik optimalitas yang selama ini tidak pernah dijelaskan oleh Weber. Konsep titik optimalitas yang dinamakan dengan parabolik curve, kurva parabola. Nah, titik kolonitasnya dimana? Nah, ini di atas. Tetapi karena sudah paling optimum, Paling optimum ada mencapai titik optimalitas, maka setelah itu akan turun. Dan dikatakan di sini, parabolik curve ini, penerapan prinsip birokratisasi Weber sampai titik tertentu akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Namun, pada penerapan birokratisasi yang berlebihan dan melampaui titik optimalnya, maka kinerja justru akan semakin rendah. Jadi, kita bisa melihat ya, kalau organisasi itu semakin formal, apa-apa formal, apa-apa hirarki, apa-apa harus impersonal, dan lain sebagainya, maka pada keadaan tertentu malah menurunkan kinerja birokrasi itu sendiri. Nah, ini masuk akal juga. Silahkan nanti dikaji ya, didiskusikan. Berikutnya, penerapan prinsip birokrasi Weber ini dibandingkan antara sebelum dan sesudah titik optimal. Ini empat contoh saja dari karakteristik birokrasi Weber ya. Ada empat karakteristik birokrasi Weber yang dijadikan contoh di sini. Yang pertama adalah hirarki. Karakteristik pertama, prinsip birokrasi Weber kan hirarki. Di sini dibandingkan manfaat sebelum titik optimal dan efek negatif dari sesudah titik optimalnya. Efek negatifnya seperti apa? Kalau hirarki, manfaat sebelum titik optimal contohnya adalah memberikan batas pemenang. Batas pemenangnya jelas, karena ada hirarkinya. Sarana bagi pimpinan untuk pengawasan dan koordinasi, mempermudah koordinasi. Tetapi, menurut Kaiden, ini menciptakan ketergantungan terhadap atasan. Itu efek negatifnya. Karena orang itu harus selalu melihat struktur di atasnya. Kalau strukturnya itu tidak ada perintah, tidak ada komando, diam. Itu ketergantungan dan inisiatif dari bawahan, struktur yang di bawah, itu kadang sangat lambat. Bahkan tidak ada inisiatif. Kalau tidak ada inisiatif, tidak ada inovasi. Peklanjutannya. Kemudian, melembagakan budaya paternalistik dan asal bapak senang. Maaf, ini bukan ABM. ABS, asal bapak senang. Dan ini menyebabkan distorsi komunikasi. Jadi, selalu menggantungkan ke atas. Asal bapak senang, ini budaya paternalistik. Ada distorsi komunikasi. Jadi, komunikasinya menjadi semacam ada hambatan, ada gangguan. Kemudian, formalisasi. Dalam birokrasi kan harus legal, formal, tertulis, ditetapkan menurut keputusan. Dan ini menurut Weber itu, manfaatnya ada standar prosedur, proses kerja. Jadi, seter-setandar. Dan meningkatkan kepastian layanan, ada SOP dan lain sebagainya. Tetapi punya efek negatif, menghambat perubahan, kreativitas, inovasi dalam pelayanan. Karena mau berbuat, belum ada aturannya. Mau berbuat, nanti menyalahi aturan. Kemudian, menciptakan proses kerja yang rigid. Yang apa-apa harus rutin. Dan kadang tidak responsif. Karena mementingkan legal, formal. Kemudian, division of labor atau spesialisasi. Dengan spesialisasi, manfaatnya, proses kerja semakin sederhana. Ada efisensi. Karena orang bekerja sesuai dengan bidangnya saja. Dan karena sesuai bidang, tenaga kerja semakin profesional. Tetapi, ini menciptakan fragmentasi kelompok-kelompok. Sesuai dengan bidangnya. Dan ini kadang melahirkan namanya ego sektoral. Egois di sektor masing-masing. Dan ini menciptakan proses kerja yang berbelit-belit, malah tambah lambat. Pekerjanya semakin egois kalau sudah profesional. Dan terjadi ketergantungan antar bagian. Karena ada ego sektoral tadi. Kemudian, prinsip birokrasi Weberian yang keempat adalah impersonalitas. Kita tahu impersonalitas adalah bagaimana birokrasi itu melayani secara adil, obyektif. Dan tanpa melihat golongan, pangkat. Dan istilahnya adalah non-partisan. Itu manfaatnya. Tapi efek negatifnya, apa-apa harus sesuai aturannya. Apa-apa harus sesuai hirarki. Menghilangkan sisi kemanusiaan. Sand of human being. Nah ini pembandingannya seperti ini. Kemudian. Contoh kasus hirarki memanya dari Weber tadi. Kelebihannya tadi membantu pimpinan melakukan pengawasan. Menjadikan arus perintah informasi menjadi jelas dan arah. Memudahkan koordinasi. Ini hirarki gambaran seperti ini. Pucuk pimpinan itu A. Bawah punya B. C. B punya bawahan lagi beberapa. B punya bawahan lagi. Itu banyak sekali nanti. Sampai ke bawah dan biasanya panjang. Dengan struktur seperti ini ada dampak negatifnya. Menurut Gaiden. Arus perintah dan informasi menjadi semakin panjang. Proses pengambilan keputusan semakin lambat. Dan tentu saja menciptakan tadi ketergantungan. Asal babak senang. Dan loyalitas buta terhadap pimpinan. Ini contoh kasus hirarki. Kemudian penyakit yang lain. Di samping hirarki. Ada penyakit yang namanya pembengkakan anggaran. Budget maximizing behavior. Birokrasi kita itu semakin mengendaki besar anggaran. Karena dengan besarnya anggaran. Inceptif atau penghasilan dari orang-orang yang ada di birokrasi. Itu akan semakin meningkat. Dan sayangnya dalam birokrasi itu tidak ada keterakaitan antara kos anggaran dengan pendapatannya, revenue-nya. Bukan seperti di private organization. Jadi organisasi-organisasi yang anggarannya besar itu belum tentu akan mendapatkan penghasilan dari budget yang besar itu. Dan ini masuk akal ya. Karena birokrasi tidak berusaha untuk mencari keuntungan. Tetapi kadang ini dimanfaatkan menjadi penyakit birokrasi. Bagaimana supaya anggaran itu terserap semuanya. Walaupun tidak berefek pada pelayanan publik. Nah itulah penyakitnya. Jadi berusaha untuk memaksimalkan anggaran. Yang namanya markup. Anggaran itu di up ya. Dinaikkan. Supaya apa? Di sini dalam organisasi publik dorongan untuk memperbesar kos itu terlihat di markup. Kemudian anggaran merupakan driving force bagi organisasi publik. Jadi kekuatan untuk mengarahkan itu dari anggarannya. Untuk mencapai visi itu tergantung anggarannya. Beda dengan swasta yang mengarahkan visi-misi dan lain sebagainya adalah profitnya. Semakin banyak profit maka akan mengarahkan semuanya. Goal akhirnya adalah mencapai profit. Tapi kalau organisasi publik penyakitnya. Goal akhirnya adalah supaya mendapatkan anggaran yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Nah ini penyakit birokrasi. Kemudian penyakit yang lain adalah pembengkakan birokrasi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berlomba-lomba untuk menambah struktur organisasi. Menambah tingkatnya. Baik ke samping maupun ke bawah. Karena semakin besar organisasinya, akan semakin bangga orang-orangnya. Termasuk terutama adalah pimpinan organisasinya. Padahal menurut teori, struktur harusnya ramping, tetapi kenyataannya menjadi gemuk karena faktor politis dan sering kekuasaan kadang. Jadi ada orang yang ketika pilkada membantu menjadi tim sukses semuanya, dimasukkan. Kalau tidak ada strukturnya, tidak ada dinasnya, dibuatkan dinasnya. Ini pembengkakan birokrasi. Kalau tidak ada kementeriannya, dibuatkan kementeriannya. Karena orang tersebut menjadi tim sukses. Itu salah satu contoh. Di dalam birokrasi itu unit yang perlu dibentuk itu kadang dipaksa dibentuk. Karena faktor politis dan sering kekuasaan. Ini penyakit birokrasi contoh saja. Kalian bisa nanti mendiskusikannya lebih lanjut. Ini daftar yang sangat lengkap dari kaiden luar biasa. Yang namanya Common Biro Pathologist. Itu ada berapa? Dari A sampai X. Itu penyakit birokrasi. Silakan browsing masing-masing itu maksudnya apa? Pasti ada di Google. Di Googling, atau pakai chat GPT, Open Eye, silakan. Barangkali sudah ada juga pakai Artificial Intelligence. Xenophobia itu apa? Venity itu apa? Insulens itu apa? Paranoia itu apa? Silakan. Diapadalami masing-masing. Kemudian, bentuk dan macam birokrasi. Bentuk dan macam patologi birokrasi. Menurut Sondang Pesiyagian. Itu juga banyak. Dan sudah memetakannya menjadi beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah persepsi perilaku dan gaya manajerial. Ada persepsi atas dasar prasangka. Yang terakhir, keengganan untuk mendelegasikan. Ini dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, kurangnya pengetahuan keterampilan. Ini sudah dipetakan lagi. Ketika perempuan menjabarkan bijakan, adanya sikap ragu-ragu, itu kurangnya keterampilan. Kemudian, tindakan melanggar hukum. Tadi, mark up penghubungan biaya. Menerima sokokan. Adanya kontrak fiktif. Itu dimensi melanggar hukum. Kemudian, dimensi yang dimanifastikan dalam perilaku disfungsional. Perlaku disfungsional itu adalah perilaku yang tidak berguna. Contohnya, bertindak semenang-menang, tidak peka, tidak peduli mutu kerja, melaksanakan kegiatan yang tidak relevan, dan lain sebagainya. Ini sudah sangat lengkap di kelompokan-kelompokan sesuai dengan dimensinya. Kemudian, berkenaan dengan situasi internal birokrasi. Tadi kan banyak orangnya, karena orangnya, ini situasi apa? Karena situasi internalnya. Karena faktor birokrasinya. Ada penampatan tujuan sasaran tidak jelas, e-politasi. Berban kerja yang terlalu berat, itu juga menjadi penyakit. Atau terlalu banyak pegawai. Kondisi yang tidak nyaman di tempat kerjanya. Itu berkaitan dengan situasi internal birokrasi. Dan, yang terakhir dari presentasi ini. Pemerintah kita, Menpan-RP, Kementerian Aparatu Negara, Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi. Menterinya, Menterinya adalah Asman Azwar Anas, kalau tidak salah. Itu di dalam satu website Kemenpar, seperti saya sampaikan di sini. Bedretnya Kemenpar RB. Itu menyampaikan ada enam penyakit birokrasi. Dan dia punya enam jurus juga. Penyakit yang pertama adalah Pemda banyak memiliki prosentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja politik. Tadi saya sampaikan. Pemegakan anggaran. Dibandingkan kebutuhannya, itu banyak anggarannya. Kemudian tingkat tingginya tingkat korupsi, inefektivitas dan inevenensi dalam pengelolaan pembangunan. Kualitas ASN-nya, SDM-nya, yang belum optimal. Memperbesar struktur dalam melihat kebutuhan. Tadi sama. Rendahnya kualitas pelayanan. Itu penyakitnya. Nah, ini jurusnya. Memperbaiki manajemen kinerja berbasis OSKAM. Silahkan nanti dibaca di webnya secara langsung. Pembangunan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melakukan penyedanaan organisasi pemerintahan. Nah, ini namanya reformasi birokrasi. Mempercepat penerapan sistem berbasis elektronik secara terintegrasi. Nah, ini akan ketemu di mata kuliah digital governance. Governancy digital dan sistem informasi menekjemen. Meningkatkan kapasitas ASN melalui perbaikan sistem rekrutmen. Supaya ASN yang tidak berkualitas, itu tidak ditemukan di birokrasi. Bagaimana peningkatan kualitas pendidikannya dan pengawasan terhadap sistem merit. Sistem merit adalah sistem yang orang itu ditunjuk, direkrut itu berdasarkan profesionalnya, berdasarkan kemampuannya. Orang dinaikkan jabatannya, dipromosikan itu karena kinerjanya. Karena prestasinya. Bukan karena tadi faktor politis, faktor golongan, dan lain sebagainya. Kemudian jurus yang ke-6, atau Menteri, itu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan di sini dibutuhkan inovasi pelayanan. Ya, saya kira demikian presentasi dari saya untuk materi patologi birokrasi. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selamat berdiskusi. Selamat menyimak video ini dan berdiskusi untuk lebih memahami materi patologi ini. Saya akhiri. Bilahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.